Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya Di video kali ini, gue mau tes rate tipis-tipis Yamaha Mio tahun 2007, karburator Disclaimer, berhubung ini adalah motor temen gue Jadi gue tidak akan ngebut banget guys Gue bawa normal aja, bawa santai Gak ya speeding-speeding banget Yang kedua, gue mohon maaf jika angle kameranya terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah Karena ini masih pake angle kamera ketika gue riding pake PCX Belum sempet gue ubah Sebelum kita tes rate, kita isi bensin dulu guys By the way, ini motor mau dijual sama temen gue Nanti CP temen gue gue taruh di deskripsi, jadi kalian tinggal cek aja oke Tes tipis-tipis dulu ya, selayaknya Yamaha Mio Yang versi pertama, itu pasti ramping guys Sedikit informasi, saat ini di Jabodetabek, polisi udaranya lagi cukup parah Jadi buat temen-temen semua, disarankan menggunakan masker kalau pergi kemanapun Apalagi ditambah musim kemarau kan Shell super aja 20 ribu Ya makasih ya, bahannya cantik guys Abis isi bensin, kita isi nitrogen Biar real pengetesannya Mau kuras nitrogen bisa, depan 29, belakang 33 Mari pak, kita tes dulu ya Ini tes duduk doang Tiki gue 174 cm atau 3 cm di bawah Om Vitra Airi Kaki gue bisa menampak dengan sempurna, baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan Untuk busa jok Joknya Yamaha, terutama yang Matic, itu selalu umpuk Beda dengan joknya Honda Matic Selalu keras Oke, kita langsung lanjutkan saja Kita tes tipis-tipis Wih, tarikannya masih jambak loh Sumpah Oh iya ini tarikannya masih jambak nih Untuk tenaga, gue akuin ini masih cukup enak Tadi gue buka gas dikit aja udah ngacir gitu By the way Yamaha Mio tuh sesinnya 115 cc guys 113 cc lebih tepatnya Kalau gue gak salah ingat Oh alah, speedometernya mati ternyata Enak cuy Napasnya gak ada habisnya Untuk bantingan suspensi Yang depan masih cukup enak Cuman yang belakang nih Ini kayaknya faktor usia juga ya Dari 2007 sekarang 2023 It means 16 tahun Kayaknya shockbreaker belakang belum pernah diganti nih Jadi gue ngerasa ayonannya cepet banget Ribonnya Nih, gampang sih tinggal ganti shockbreaker belakang Udah enak lagi kok Maaf pak, tadi pak saya gak pake sen Maaf Kita tes filtering diantara Honda Honda apa nih Honda BRV dan Suzuki XL7 Ya ini mah bukan filtering dong Masuk ini mau gue Ya ini mah bukan filtering guys Sorry, sorry, salah, salah Gue rasa untuk filtering sangat-sangat mudah sih Karena dimensi motor Mio Yang pertama itu bener-bener kecil banget guys Yamaha Mio Ketika launching Dia belum punya pesaing guys Seiring berjalanan waktu Akhirnya Yamaha Mio punya pesaing Dari Honda Yaitu Honda Beat Beat Carburator Yang pernah gue review juga Dari Suzuki Yaitu Suzuki Spin Untuk getaran mesin Di bagian kaki cukup berasa Getarannya Tapi di bagian stang Malah gak berasa sama sekali Gitarannya Dominion berasa di bagian kaki guys Atau di bagian telapak kaki Ketika mesin idle Getaran mesin cukup berasa Di bagian pantat guys Tapi kalau gue coba Napak kaki ya Nah, kalau napak kaki Getarannya itu lebih berasa Di bagian kaki Kita coba Tekan rem belakang Ketika gue tekan rem belakang Getaran mesinnya malah jadi minim Nah, kalau tekan rem depan doang Baru berasa nih Getaran mesinnya pindah ke stang Atau lebih berasa di bagian stang Untuk visibilitas pion Gue rasa ini sudah cukup baik Dikarenakan kaca spionnya itu cukup lebar guys Dan gue pribadi lebih suka Dengan model kaca spion seperti ini Yang dimana tangga spionnya itu kecil Ataupun pendek Tapi kaca spionnya lebar Ini menurut gue tuh lebih enak Jadi enggak Kita kalau mau ngelirik tuh Masih cukup jelas guys Atau karena cuma mode-mode ngintip Itu masih cukup jelas Preferensi masing-masing ya Karena ada temen gue Si Dhani Dia lebih suka Kalau sebuahnya pendek Karena buat dia masih bisa kelihatan Jadi bisa dibilang Ribbonnya tuh cepat Malah saking cepatnya itu Jadi bannya tuh Seakan-akan gak napak guys Ke aspal Seakan-akan hilang grip Walaupun gak bener-bener hilang grip 100% ya Tapi seakan-akan hilang grip Ini PRnya tinggal ganti sok belakang Atau minimal di service Soknya Terus ribbonnya dilambatin Udah joss lagi sih Weh Weh Buset Nah Itu yang gue bilang guys Karena ribbonnya terlalu cepat Sehingga Apa ya Ngebaliknya tuh jadi cepat banget Dan Kesannya tuh Ban Gaya gak ada grip ke aspal Dan Badan jadi terayun-ayun Walaupun gak sampai mengocok perut ya Hanya terayun-ayun aja Kayak beginilah Kita tes radius putarnya Pasti kecil sih ya Motor aja kecil Ya pak Siap Muter sangat mudah Kita coba tes remnya ya Yang depan lumayan pakem Cuman yang belakang doang nih Belakang gampang sih Tinggal ganti kapas rem juga Udah beres pakem lagi Bener Mobil mau nyebrang padahal Kan taat kalau ada yang lihat Kita coba tes komstir guys Apakah motor yang sudah 16 tahun ini Komstirnya masih bagus Kalau masih bagus berarti kemungkinannya dua Antara sudah pernah ganti Atau belum pernah ganti sama sekali Oke Komstir masih bagus Mantap joss Naikin kecepatan Kepas gas Yoi masih bagus tuh Gak goyang-goyang Sekarang kita ketakutan kesimpulan Yamaha Mio tahun 2007 Karburator Pada jamannya Ini merupakan motor yang diidam-idamkan oleh Para wanita Karena bentuknya ramping Kecil Minimalis Dan metik Sehingga motor ini bener-bener bisa memikat pasar Para wanita Motor ini juga punya kelebihan dan kekurangan Lebih yang pertama adalah Bentuknya kecil Otomatis Bobotnya juga ringan Bisa snap-snap-snap Dalamatnya bisa filtering Ataupun masuk gang-gang kecil juga sangat mudah Effortless bisa dibilang Enak lah buat dibawa dalam perkotaan Terutama dalam kota Jabodetabek Yang dimana Dominan Diisi oleh kemacetan Minimalisnya adalah Beberapa user Yang pernah gue ajak obrol Mengeluhkan Konsumsi BBM-nya cukup boros Karena ini masih menggunakan Sistem pengabutan karburator Kalau gue gak salah ingat ya Jadi masih pakai sistem karbo-vakum Jadi untuk konsumsi BBM-nya cukup boros Minim bagasi Ya wajar lah ya Motor kecil Minim bagasi Apalagi Safety Gak ada Ini bener-bener cuma anak uci doang Tok Nah udah itu tok Dan dia juga tidak ada Side stand switch Ya motor Matic Ketika di standar samping Atau di standar satu Mesinnya tidak mau menyala Untuk Yamaha Mio Tidak ada fitur seperti itu Terutama Yamaha Mio tahun awal ya Tahun 2005 sampai 2007 Apakah motor ini worth it Untuk dibeli di tahun 2023 Menurut gue Motor ini masih bisa Jadi alternatif buat kalian Jika kalian mau cari motor komuter Dalam artian Motor yang dipakai kerja sehari-hari Paling minusnya ya Konsumsi BBM-nya cukup boros Minim penyimpanan Di bagasi Tapi enaknya adalah Untuk di kemacetan Motor ini Udah bener-bener effortless lah Lu bisa nyalip Di segala manapun lah Ada celah kosong sikat Nah cocok nih buat motor ini Untuk owner sendiri Paling ditinggal perbaikan Di shock breaker belakang Kampas rem depan belakang Udah oke Udah habis Jadi harus diganti Buksa jok juga masih cukup empuk Walaupun sudah penuh Cakar-cakar kucing Dan sudah berumur 16 tahun Tapi surprisingly Joknya masih cukup empuk Gue gak tau ya Karena pasaran Yamaha Mio itu cukup gelap ya Ada juga yang jual 20-10 juta 12 juta Mungkin tergantung kondisi Ataupun tergantung Rare-nya kali ya Kayak Yamaha Mio warna kuning Kan di gadang-gadang Motor rare tuh Motor kolektor Gue pernah ngecek di sosmed Harga Yamaha Mio yang warna kuning tuh Harganya bener-bener harga gorengan Kalau kalian mau cari motor yang praktis Minim Kecil Bisa filtering dimanapun Pasar emang ada celah kosong sikat Motor ini bisa menjadi Salah satu alternatif buat kalian Kalau menjadi motor komputer Dan kalau gak salah Mas Rang pernah pakai motor Yamaha Mio Itu dibawa touring ke Yogyakarta Kalau gak salah Sekian video kali ini Once again gue ingin mengucapkan terima kasih Buat temen gue Karena sudah membolehkan gue untuk Test rate tipis-tipis Yamaha Mio tahun 2007 Once again motor ini dijual guys ya Jadi kalau temen-temen minat Kalian tinggal langsung CP Bang Davin Nanti nomor kontaknya Gue taruh di deskripsi Jangan lupa kalian cek Oke Tapi kalau udah sold Nanti gue tulis juga di komen Barang udah sold ya guys Sekian video kali ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax